Oh, bayangin nangis Halo semuanya, it's Milizipara Welcome back to my channel Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja Dan aku puji Tuhan hari ini juga baik-baik aja Gak kurang satu atau apapun Jadi ceritanya hari ini aku bikin video itu Kayak, apa ya Impulsif, jadi gak direncanakan Tapi tiba-tiba aku pengen cerita sesuatu Sama kalian Cerita yang sebenarnya belum pernah Aku ceritakan kepada teman-teman di luar sana Di social media ataupun di Tempat lain Karena memang aku mau nunggu saat yang tepat Untuk aku bisa share ke kalian semua Jadi Sebelum aku pengen tanya ke kalian Siapa diantara kalian yang sudah cobain Face base nya BLP Siapa yang udah cobain Jadi buat yang belum pernah cobain face base nya BLP Jadi basic ini tuh adalah foundation pertamanya BLP Jadi Aku bisa bilang Ini tuh adalah sebuah produk Yang paling challenging Yang pernah aku ciptakan Kenapa challenging Banyak banget Alasannya Yang pasti yang pertama Foundation itu sangat personal Aku suka foundation A Belum tentu kalian suka foundation A Kenapa? Karena bisa lihat dari teksturnya Bisa lihat dari pilihan warnanya Atau coverage Jadi memang banyak sekali Komponen Yang membuat orang memilih sebuah foundation Jadi untuk bisa menciptakan sebuah foundation Yang bisa diterima oleh sebagian besar orang Itu adalah challenge yang sangat besar Cuman dari awal memang aku membuat BLP itu konsepnya sama Sama seperti sekarang Jadi aku gak pernah berubah Aku berharap orang-orang yang coba BLP itu Bisa merasa nyaman dengan dirinya Bisa merasa lebih baik setelah dia berdandan Dan aku gak pernah mau membuat orang itu berubah Karena pake makeup Nah itu pun adalah konsep yang aku Angkat pada saat kita menciptakan face base BLP Makanya aku seneng banget kalau Ada temen-temen yang Sudah pake face base BLP Kemudian sharing keluar sana bahwa Mereka seneng banget pake face base Merasa kalau itu kayak second skin Kemudian merasa kulitnya jadi lebih Bagus Karena memang Face base ini dicitakan bukan sebuah foundation Yang very full cover Atau very heavy Dia memang dicitakan untuk temen-temen semua yang Either suka makeup Ataupun baru cobain makeup Ataupun makeup artist Jadi memang dia memang Kita ciptakan very versatile formulanya Buat yang belum tau atau belum pernah coba Jadi face base ini kita punya 5 warna Kemudian dia teksturnya itu lightweight Jadi kalau kalian Aku kasih liat aja ya Yang dikocok dulu karena Ini teksturnya light banget Buat yang belum pernah liat Ini tuh kalian bisa liat ya Teksturnya very Very liquidy Sangat cair Tapi dia memiliki coverage Yang medium to full Jadi kalau aku blend Ini adalah coverage Face Miss BLP Dan itu very buildable Dan dia itu Finishnya adalah satin Jadi dia bukan yang very matte Bukan very glowy Tapi satin Jadi di tengah-tengah Dan dia sudah dermatologi Kelitestate Dan juga mengandung sun protection Jadi memang face base ini Diciptakan menjadi sebuah Teman buat kalian Kalau kalian ingin berdandan Atau ingin merasa lebih baik lah Gak harus berdandan Pokoknya ini tujuannya adalah Untuk membuat kalian merasa lebih baik Itulah kenapa Kita mengusung Tema Be ready Buat Campaign face base kita Cuman yang namanya Yang namanya Apa ya Yang namanya rencana Itu Tetap Tuhan yang punya Kita mau punya rencana Seperti apa Kalau Tuhan menentukan yang Lain itu Gimana ya Kita gak bisa membuat apa-apa Karena memang rencana Tuhan itu adalah Yang paling baik buat kita Iya gak Jadi dulu Pertama kali kita membuat face base BLP Itu pelaniannya banyak banget Dan kita sudah kepikiran Kita akan membuat sebuah campaign Yang seperti apa Terus Mau bikin warna apa Tapi tiba-tiba Pandemi menyerang Di awal tahun 2020 Para dokter dan tenaga medis Saat ini tentu saja Menjadi garda terdepan Dalam melawan penyebaran virus corona Dan itu membuat Semua rencana Yang sudah kita Buat Itu harus Begerak Ke arah yang lain Makanya kalau kalian notice Di gridnya BLP BLP Beauty Buat yang belum tau Kalian follow at BLP Beauty Kalau kalian lihat Di bulan Juni Kita launching Face base BLP Di tanggal 8 Juni Lebih tepatnya 5 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 Kita itu Bener-bener kita kan nggak bisa membuat campaign yang very proper kenapa? karena pandemi photoshootnya live tuh luar biasa loh dimana kita harus menerakan social distancing dan kita nggak bisa foto dengan model atau dengan photographer di studio yang proper tapi untuk bisa tetap melaunching facebase ini kita mengerahkan seluruh tenaga keringat dan air mata kita untuk bisa menampilkan sebuah campaign yang very proper for you untuk dilihat dan supaya bisa membantu kalian untuk bisa memilih facebase yang paling tepat makanya kita akhirnya menggunakan BLP team sebagai model campaign kita dan kita foto campaignnya di kantor dengan tanpa adanya peralatan yang very proper kita menggunakan kamera yang kita punya di kantor kita menggunakan skill lighting yang kita punya di kantor makanya kalau kalian lihat hasilnya kurang maksimal tapi menurut aku pribadi aku bisa aku bilang aku bangga banget dengan BLP team karena dengan keterbatasan yang kita punya kita tetap bisa agile dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada sehingga kita tetap bisa menampilkan 5 warna facebase yang kita launching di bulan Juni kemarin kalau kalian penasaran kalian bisa lihat bahwa semua ini adalah BLP team yang kita pakai untuk sebagai muka yang represent dari 5 warna facebase di bulan Juni kemarin perfect? pastinya enggak kita lumayan banyak dapet negatif comment kali ya negatif commentnya macam-macam negatif comment yang pertama mengenai color range kenapa kita cuma punya 5 warna kedua ashy kenapa modelnya warnanya ashy ashy itu sebenernya bisa bermacam-macam salah satunya adalah skill fotografi yang enggak mumpuni sehingga lighting itu membuat si modelnya atau BLP team itu terlihat ashy warnanya atau color tone yang dimiliki oleh BLP team itu tidak bisa secara nyata terlihat di foto tersebut jadi pokoknya itu hasilnya enggak maksimal lah tapi itu adalah the best we can do pada saat itu supaya kita bisa represent 5 color facebase BLP pertama kali disitu kita mendengar banyak sekali saran dari teman-teman untuk menambah range color itu kita dengerin itu kita dengarkan dan kita itu enggak menutup mata dan telinga bahwa warna kulit di Indonesia itu sangat kaya tapi kembali lagi kita punya keterbatasan untuk menciptakan warna yang banyak pada saat itu karena kita adalah sebuah perusahaan yang masih berkembang kita berusaha untuk memberikan yang kita bisa pada saat itu tapi kita berjanji sama teman-teman semua bahwa someday kita akan menambah color range facebase BLP supaya semakin banyak teman-teman di luar sana yang bisa sayang sama warna kulitnya yang bisa bangga dengan warna kulitnya dengan menggunakan warna foundation yang semirip mungkin dengan warna kulitnya dan akhirnya setelah development yang kurang lebih 1 tahun sepertinya kita juga pengen supaya semakin banyak orang-orang yang bisa menemukan shade foundationnya kalau di Indonesia itu memang shade range-nya itu besar mulai dari yang very fair sampai yang deep gitu nih guys ini adalah warna yang di sebelah sini itu lebih terang itu adalah warna yang akan kita coba develop jadi buat teman-teman yang kak aku pengen yang lebih gelap dikit dari W20 dong tapi lebih udah dikit dari N20 kayaknya warna tengah-tengah ini N15 N15 diharapkan dengan kita punya shade 12 itu cukup untuk bisa mengakomodir sebagian besar kulit-kulit di Indonesia dan kita berharap bahwa mereka itu bisa percaya diri dengan warna kulitnya that's why kita berusaha untuk mencari warna yang paling kaya dan paling bisa mencukupi kebutuhan skin tone di Indonesia dan kalau dilihat dari 12 warna itu kan gak ada yang terlalu jumping karena kita ingin supaya orang-orang tuh bener-bener bisa menemukan shade-nya di foundation kita yang 12 itu terima kasih terima kasih akhirnya di bulan ini di bulan November 5 bulan setelah kita launching face base yang pertama hari ini kita akhirnya meluncurkan another 7 colors of face base ini adalah buah perjuangan dari aku dan BAP team untuk bisa menciptakan 12 colors dari face base supaya kalian bisa bisa mencintai diri kalian sendiri dan aku harap 12 warna ini bisa membuat kalian merasa lebih baik lagi dan aku harap 12 warna face base ini cukup buat kalian bisa mencintai diri kalian dengan warna kulit kalian yang kalian punya sorry aku jadi emosional karena asli gimana ya sorry guys aku gak pernah merasa sebangga ini dan sesenang ini dengan BLP dengan BLP team bahwa kita bisa akhirnya memiliki warna foundation dengan shades sebanyak ini jadi kita pertama kali kita punya 5 warna shades dan sekarang kita punya 12 shades jadi kita menambah 7 warna baru untuk face base BLP oke udah nangis-nangisnya jadi ini adalah 12 warna baru dari face base BLP dan aku berharap ini bisa membuat kalian lebih sayang sama diri kalian bisa lebih sayang sama warna kulit kalian karena hopefully 12 warna ini bisa mewakili teman-teman dari Sabang sampai Maroke oke gila jadi gimana ya face base itu adalah produk yang paling susah paling challenging paling menguras air mata yang pernah aku ciptakan karena dari pertama kali kita launching face base 5 warna aku sudah tahu pasti ada yang kecewa dengan shades color warna yang kita punya karena aku tahu banget itu tuh warnanya gak cukup buat kita bisa membuat semua orang punya warnanya tapi kita punya keterbatasan tapi kita gak bergerak ke situ aja kita pasti terus move forward kita terus bisa mematahkan stigma bahwa local brand cuma punya range warna yang sedikit dan untuk menciptakan 12 warna ini itu bukan hal yang mudah sudah berkali-kali kita terlalu error cobain warna yang paling muda cobain warna yang paling gelap sampai akhirnya kita decide oke 12 warna ini cukup bisa merepresent teman-teman dari Sabang sampai Maroke atau mungkin teman-teman di luar sana yang bukan orang Indonesia who knows bisa someday cobain face base dan mereka bisa merasa bangga pakai face base produk buatan Indonesia oke jadi disini aku akan bahas secara singkat warna-warna baru dari face base mi LP jadi aku akan membaca secara urut berdasarkan color tone dan color shade nya jadi ini warna pertama adalah N10 ini adalah warna yang baru sedangkan ini adalah W10 apa bedanya N10 sama W10 N10 ini lebih natural jadi gak sekuning W10 berikutnya ada W20 W20 adalah existing color sedikit lebih tua dengan color tone yang lebih yellow berikutnya ada N15 N15 adalah warna yang lebih natural tapi sedikit lebih tua dibandingkan W20 setelah N15 ini adalah warna baru by the way N15 N15 itu adalah warna aku jadi aku tuh lebih pas di N15 sebelumnya aku pakai N20 yang biasa aku pakai tapi sekarang aku berpindah ke N15 jadi sedikit lebih mudah dibandingkan dengan N20 berikutnya adalah W25 W25 ini adalah warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan dengan N20 tapi dia memiliki color tone yang warm jadi lebih kuning sedikit dibandingkan dengan N20 nah N20 ini lebih natural sedangkan W25 ini sedikit lebih kuning dibandingkan ini dan sedikit lebih ketua berikutnya adalah warna yang lama yaitu C30 dimana C30 adalah warna 10 yang base-nya sedikit cool basically dia tidak terlalu cool tapi lebih color natural cuma kita pakenya C30 supaya orang bisa membedakan antara C dan W berikutnya lagi adalah W30 W30 juga existing color ini untuk warna-warna tan skin tan skin dimana undertone-nya adalah warm jadi ini buat teman-teman yang kulitnya tan ini kalian bisa pakai ini cuma kalau kalian merasa kemarin kayaknya aku pakai W30 atau C30 masih kurang gelap ini adalah warna kalian yaitu W35 jadi W35 adalah undertone warm tapi sedikit lebih gelap dibandingkan C30 ataupun W30 jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang susah menggunakan warna C30 atau W30 C30 adalah warna yang paling baru yaitu W35 berikutnya adalah warna yang lebih tua lagi yaitu N40 N40 itu warna yang sedikit lebih tua tapi memiliki undertone yang netral aku sering lihat teman-teman aku yang di Bali yang suka serving itu banyak sekali pakai yang N40 berikutnya adalah N45 jadi disini sudah masuk ke warna yang deep ya jadi warna-warna yang lebih deep N45 itu adalah warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan dengan N40 jadi ini warna-warna orang yang lebih deep lebih deep masuknya lebih deep daripada tan skin jadi memang lebih ke dark skin tone dan yang paling gelap adalah N55 jadi N55 ini adalah warna yang gelap dan ini warna yang paling gelap dari shades-nya face base BLP jadi ini adalah 12 warna face base BLP dan aku harap ini bisa represent semakin banyak teman-teman di luar sana yang mencari foundation sesuai dengan warna kulitnya jadi untuk bisa mendevelop 12 warna ini itu banyak sekali terlalu error kita mencoba untuk mix satu warna dengan warna yang lainnya kemudian kita juga coba membandingkan dengan skin tone orang yang aslinya apakah terlalu yellow apakah terlalu red jadi untuk bisa menciptakan 12 warna foundation ini itu sebuah challenge yang baru buat kita karena kita tidak pernah mendevelop warna segelap ini dan pabrik di Indonesia pun yang kita punya juga mereka tidak pernah mendevelop warna yang segelap ini jadi untuk bisa menciptakan 12 warna ini dari warna yang paling fair sampai warna yang paling dark itu adalah sebuah achievement baru buat BLP team dan buat kita semua sebagai local brand dan aku harap ini bisa benar-benar merepresent teman-teman di luar sana satu lagi misalnya kalian punya warna yang ini kalian bisa menggunakan warna ini sebagai shading karena warna ini semuanya very versatile kalian bisa gunakan sebagai contour atau light shading karena warna ini tuh kalau di mix itu juga jadi cantik banget gitu next kalau ditanya apa momen yang paling memorable sepanjang kita membuat face base ini justru yang paling memorable itu adalah pada saat kita launching face base pertama di bulan Juni dimana ya itu tadi aku cerita kita punya keterbatasan dimana kita gak bisa photoshoot dan kita harus agile atau mudah beradaptasi dengan keadaan dan kita harus dengan keterbatasan kita membuat konten untuk bisa represent 5 warna pertamanya face base BLP walaupun gak sempurna walaupun aku bisa bilang jauh dari standar BLP sebenarnya tapi aku bangga banget bahwa kita bisa deliver sebuah visual yang bisa represent 5 warna BLP dan tetap bisa membantu teman-teman untuk bisa memilih warna face base nya the most memorable experience nya kedua adalah pada saat kita photoshoot face base 12 warna jadi untuk bisa memilih 12 orang untuk bisa represent 12 warna face base itu bukan hal yang mudah jadi hari ini adalah hal min 3 kita photoshoot untuk face base dan hari ini semua BLP team yang akan photoshoot itu rapid test karena kita ingin mencoba untuk mengambil cerita dari 12 BLP girls yang represent 12 warna face base BLP dan puji Tuhan kita akhirnya bisa photoshoot walaupun di tengah pandemi dan kita berkenalan dengan 12 perempuan hebat dengan latar belakang yang berbeda dengan color tone yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda dan aku harap kalian bisa mendapatkan inspirasi dan semangat dari video face base BLP bersama dengan 6 BLP girls yang represent dari warna warnanya face base BLP sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian ke bawah teman-teman BLP team itu lagi pada foto produk untuk face base jadi mereka hari ini jadwalnya adalah nge swatch jadi kita ke bawah yuk kita ke bawah dan kita akan kasih lihat proses behind the scene mungkin kalau BLP team lagi pada foto produk ini mereka lagi pada mau nge swatch sih harusnya nih ini ada gambar buat face base sudah hadir ini buat mana aja nih? Dian dan Tara? Buat di semua toko Semua toko Opas Dan Jadi ini buat semua Jadi ini satu panel gini Langsung isinya 12 Tema dari campaignnya itu sendiri Adalah be ready Kenapa be ready Karena kita ingin siapapun Yang mencoba face-based BLP Ataupun pakai face-based BLP Dia bisa menjadi Lebih siap Dia bisa lebih percaya diri Dia bisa mendapatkan kekuatan Bahwa dengan keunikan Atau perbedaan yang ada di dalam diri kalian Justru itu yang membuat kalian unik Dan kalian harus bisa percaya Bahwa semua orang Itu punya kekuatannya Masing-masing Jadi kalian harus cari kekuatan kalian Dan kalian harus pakai itu Sebagai bekal kalian dalam menghadapi Kehidupan kalian Dan aku harap face-based ini Bisa menjadi teman baru kalian Dan kalian bisa bangga Pakai face-based BLP Dan bisa represent Colour tone kalian Dan bisa membuat kalian Lebih ready lagi Di dalam kehidupan kalian Apalagi di tengah pandemi Sekarang ini ya Dimana semua orang butuh Sesuatu yang positif Untuk bisa menghadapi Hidup yang Sulit ini Di tahun ini tuh Memang tahun yang sangat challenging Jadi aku harap kalian semua Bisa menerima Pesan dari BLP Bahwa You are enough And you are ready to face the world Dengan face-based BLP Aku harap Rasa Suka cita kita Rasa Happy kita itu Bisa kalian rasakan Dan kalian bisa Ambil Sisi positif dari Apa yang ada Di dalam kempen face-based BLP ini Untuk bisa menjadi kekuatan baru Buat kalian semua Yang ada di luar sana 12 warna face-based BLP ini Sudah available Di tanggal 5 November 2020 Di blpbc.com Dan di seluruh e-commerce Official store BLP Baik di Lazada Di Shopee Di Tokopedia Kalau kalian bingung Jangan Sungkan Untuk tanya ke aku Untuk tanya ke teman-teman BLP team Karena kami semua sudah siap Membantu kalian Untuk bisa merubukan Warna yang paling sesuai Dengan skin tone kalian Itu aja Dari aku Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye Terima kasih